Blitar, seorang pria warga kediri ditemukan tewas di tepi jalan Blitar Malang. Diduga pria tersebut menjadi korban tabrak lari saat berjalan di depan sebuah minimarket di wilayah kecamatan Kesamban. Kondisi korban yang tergeletak di pinggir jalan diabadikan warga sekitar dan mempostingnya di media sosial. Tampak dalam gambar itu, jasad korban ditutupi sebuah kardus dan ada seorang warga berdiri di dekatnya. Postingan itu bernarasi, korban tabrak lari, MD, lokasi depan Indomart Kesamban. Kasat Lantas Polres Blitar AKPOP Anggi Krishna mengatakan pihaknya sudah menerima laporan kejadian itu. Kasus ini sedang ditangani saat lantas dengan melakukan olah kejadian, ya benar kami sudah terima laporan itu. Diduga, korban tewas akibat tabrak lari, jawabnya saat dikonfirmasi detikom, Senin, 30.12.2019. Baka juga, Biker asal Ponorogo tewas jadi korban tabrak lari di Blitar dari hasil penyelidikan polisi, korban ternyata warga kecamatan Wates, Kediri, dengan nama Untung Sudar Mono, berusia 67 tahun yang sedang berjalan kaki di depan minimarket di Jalan Raya Kesamban, Kabupaten Blitar. Dari keterangan beberapa warga sekitar dan rekaman CCTV, kejadian tabrak lari ini terjadi sekitar pukul 5 WIB. Sebuah mobil melaju dari arah barat ke timur, atau dari arah belitar menuju Malang. Hasil keterangan yang kami dapat dari beberapa saksi dan rekaman CCTV, mobil penabrak melaju dari arah barat ke timur, atau dari belitar ke arah Malang. Jenis kendaraannya roda 4, seperti HRV atau CRV, ungkapnya. Baka juga, kasus tabrak lari 18 tahun lalu dibuka lagi saat ini, jenazah korban disemayamkan di ruang jenazah RSU Dengu di Waluyowolingi. Pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan jasara harja untuk menyerahkan santunan korban kepada ahli warisnya, soal keberadaan korban kenapa pagi buta di lokasi itu dan sebagainya, masih kami dalami dari keterangan beberapa saksi. Ini kami sedang mencari keluarga korban di Kecamatan Wates, Kediri, Pungkasnya, IWDIWD, tabrak lari kecelakaan di Iblitar Birojatim.